Hai assalamualaikum teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya buka ke aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio Hai terus klik audionya pilih GBG potongan atau irama nah disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir ya kalau udah sampai akhir pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin mentahan sama satu foto pilih tambah nah video titik bitnya hapus akhirannya hapus perbesar dulu mentahannya durasi mentahannya 4.3 detik nah durasi foto yang pertama 3.9 detik ya langsung aja kita edit foto yang pertama ini perbesar dulu layarnya terus perbesar fotonya sedikit aja nah di titik bit ke-1 sampai ke-5 kasih keyframe tetap dulu kalau udah aku jelasin jedak jeduknya diantara titik bit ke-1 dan kedua di tengahnya kasih satu keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat ke-5 yang di tengah hapus tambah lagi ke-5 di kirinya hapus diantara titik bit ke-2 dan ke-3 di tengahnya kasih satu keyframe fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat kasih ke-5 sebelah kirinya keyframe yang di tengah hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus diantara titik bit 3445 caranya sama kayak diantara titik bit ke-1 dan kedua tadi ya Oke kalau udah sekarang diantara titik bit ke-5 dan ke-6 di di tengahnya kasih satu keyframe fotonya perkecil di titik bit ke-6 kasih keyframe fotonya perbesar kalau udah diantara titik bit ke-5 dan ke-5 yang di tengah di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu terus diantara keyframe yang di tengah sama titik bit ke-6 di tengahnya kasih masuk dua pilih checklist kita lanjut ya di titik bit yang ke-7 kasih keyframe tetap titik bit yang ke-9 kasih keyframe terus fotonya perbesar akhirannya perbesar akhirannya kasih keyframe terus fotonya perkecil ya kalau udah kasih keyframe tetap di titik bit yang belum ada keyframe nya Oke sekarang aku jelasin jedak jeduknya diantara titik bit ke-6 dan ke-7 di sebelah kiri titik bit yang ke-7 kasih keyframe fotonya kebawahin terus kekananin kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang ke-6 kembali ke keyframe ini fotonya keatasin sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya keatasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus nah diantara titik bit bit ke-7 dan ke-8 di sebelah kiri titik bit yang ke-8 kasih keyframe fotonya kebawahin terus kekananin kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang ke-7 kembali ke keyframe ini fotonya keatasin sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya keatasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus nah di antara titik bit ke-8 dan 9 sampai akhir caranya sama kayak di antara titik bit ke-6 dan ke-7 tadi ya kalau udah sampai akhir biar jedak jeduknya jadi smooth kalian bisa ke titik bit yang ke-6 keyframe yang di titik bit ke-6 ini kita anggap keyframe yang pertama ya oke di keyframe yang kedua kasih keyframe sebelah kirinya keyframe ke-2 hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus di keyframe yang ketiga kasih keyframe sebelah kirinya keyframe ketiga hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus di keyframe yang ke-4 sampai yang terakhir caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya kalau udah sampai akhir langsung aja salin foto yang pertama ini klik foto yang disalin pilih fitur ganti ganti fotonya ya sekarang aku jelasin cara edit foto terbukanya kalian bisa langsung aja salin mentahan ini terus klik foto yang disalin pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah durasinya sampai titik bit yang ke-6 atau 2 detik ya oke sekarang kalian bisa ke awal overlay ini kasih keyframe terus pilih fitur tutupi pilih yang persegi panjang pilih balikan terus kalian bisa perkecil perkecil perseginya sampai kecil banget oke kalau udah kalian hitung aja di titik bit yang ke-4 perbesar perseginya sambil diputar jadi 250 derajat ya di titik bit yang ke-5 perseginya putar ke sebelah kiri jadi 250 derajat terus perbesar pilih checklist sekarang kasih keyframe tetap di titik bit yang belum ada keyframe nya kalau udah diantara titik bit ke-1 dan ke-2 di tengahnya kasih grafik titik titik bit yang ke-1 titik bit yang pertama ke bawahin pokoknya kayak gini ya pilih checklist diantara titik bit ke-2 dan ke-3 di tengahnya kasih titik titik balik 1 sama kayak tadi pilih checklist nah diantara titik bit ke-3 dan ke-4 di tengahnya kasih titik balik 1 sama kayak tadi pilih checklist nah diantara titik bit ke-4 5-5-6 di tengahnya kasih masuk 2 pilih checklist nah sekarang di titik bit yang ke-6 ini kalian bisa pilih ditambahkan overlay masukin foto yang sama kayak foto kedua pilih tambah durasinya sampai akhir foto pertama ukuran overlay ini harus sama kayak foto yang kedua ya kalian tinggal perbesar aja oke kalau udah sama kalian bisa ke awal overlay ini di awalnya kasih keyframe pilih tutupi pilih strip film pilih balikan perbesar garis kuningnya sampai habis kalau udah kalian bisa ke akhiran perkecil garis kuningnya sampai kecil banget kayak gini ya kalau udah pilih checklist sekarang kasih keyframe tetap di titik bit yang belum ada keyframe nya kalau udah diantara titik bit ke-1 dan ke-2 sampai akhir di tengahnya semuanya kasih masuk satu ya pilih checklist oke sekarang langsung aja kita tambahin efeknya kalian bisa ke titik bit yang ke-6 kembali dulu pilih efek pilih efek video pilih guncang pilih guncang pilih guncang pilih checklist durasinya perkecil aja kayak gini pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpen disini pilih checklist salin efeknya simpan di foto yang kedua penempatannya sama sekarang ke titik bit yang ke-4 di foto pertama sekarang ke sebelum titik bit yang ke-6 pilih efek video pilih kilat getaran pilih checklist durasinya sesuaikan aja pokoknya yang blur nya harus ada di titik bit yang ke-6 salin efeknya simpan di foto yang kedua penempatannya sama ya sekarang ke titik bit yang ke-4 di foto pertama pilih efek video pilih lensa pilih cermin pilih checklist oke untuk durasinya udah aku simpen disini ya biar videonya nggak kelamaan kalau udah sekarang kalian bisa klik mentahannya terus pilih animasi pilih masuk pilih pudar masuk pilih checklist sekarang ke awalan kembali dulu pilih teks pilih tambahkan teks tuliskan teksnya disini kalau udah pilih font terus kalian bisa pilih Inggris pilih Sofia Pro pilih gaya pilih warna hitam pilih animasi pilih keluar pilih pudar keluar pilih checklist perkecil teksnya terus keatasin kayak gini oke durasi teksnya sampai titik bit yang ke-3 ya kalau udah salin teksnya pilih gaya hapus teks yang ini tuliskan teks yang baru pilih checklist nah teksnya ke sampingin kayak gini ya kalau udah salin lagi teksnya pilih gaya hapus teks yang ini tuliskan teks yang baru pilih checklist simpan teksnya disini ya oke kalau udah sekarang ke awalan kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin pelanginya pilih tambah perbesar dulu pilih gabungan pilih filter intensitasnya 70 pilih checklist durasi pelanginya sampai akhir foto yang kedua ya sekarang klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah oke ini videonya udah jadi aku save dulu untuk cara upload ke templatenya kalian checklist fotonya aja untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku kemudian 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 kulit